Di usianya yang udah menjelang senja, bapak dan ibu masih harus bekerja mati-matian untuk sesuap nasi. Ibu bekerja apa aja demi mendapatkan rupiah. Mulai dari buruh tani, pencari rumput, sampai mencari buah kakao. Ya, pohon kakao emang lumayan banyak di sekitar tempat tinggal ibu. Aku sih doyan banget makan coklat, tapi seumur-umur belum pernah lihat langsung kayak gimana bentuk buah kakao. Ini kelihatan tua. Nah itu dia, ibu. Saya coba manjat ibu. Iya, iya silahkan. Kalau pohonnya pendek-pendek gini sih, aku berani manjat. Biar ibu yang nunggu di bawah. Duh bu, banyak semutnya nih. Iya, beneran banyak semut. Wah, kita bisa metik nih bu. Metik lagi ya bu. Yeay, gak susah ternyata ngambil buah kakao. Kecil. Ibu yang ini ya? Tuh, mesti diputer dulu kan bu? Ya bisa apa enggak? Kalau enggak bakal parang. Yeay, dapet bu. Ya, pintar kamu nak. Dapet buah kakao yang kedua. Yes, berhasil. Pohon kakao ini punya saudaranya ibu, tapi ibu gak boleh ambil seenaknya. Ibu cuma dibolehin ambil sisa-sisa buah kakao yang udah gak dipetik lagi. Pantes aja, disini cuma dikit banget buah kakao yang bisa ibu petik. Kalau kata ibu, biarpun cuma dikasih sisa, dia udah bersyukur. Ibu emang gak pernah ngeluh sama apapun yang ia terima. Sedikit atau banyak, semua adalah berkah Tuhan, katanya. Kakao ini bisa dijual dalam bentuk kerik dan basah. Tapi kalau ibu, biasa ngejualin buah kakao basah dengan harga sekitar Rp10.000 per kilonya. Kalau ngeliat cara ibu ngupas tadi, kayaknya gampang banget. Aduh, bu. Aduh, aduh. Aduh, untung gak berdarah ya, bu, ya. Ya, enggak apa-apa. Aduh. Kalau gak bisa. Bisa, Kak. Udah. Ternyata kulit kakao ini keras banget. Ya, akhirnya berhasil. Rasanya tuh kayak buah manggis. Jadi, gak ada manis-manisnya yang ada kecut aja ini, bu. Saya belum pernah merasakan, bu. Ini ibu belum melapamankan? Enggak, enggak. Ibu mau coba ini, saya swapin. Ada juga ya. Kok ibu belum pernah nyoba? Tuh, sepertinya anu. Sersat. Di balik sosoknya yang penuh senyuman, ibu ternyata menyimpan kesedihan yang mendalam. Sejak kembali ke desa ini 12 tahun lalu, setelah bertransmigrasi di bone-bune Sulawesi, sejak itu pula, ibu gak pernah ketemu anak sulung serta cucunya yang menetap di Sulawesi. Kangen sekali, semenjak saya pergi dari Sulawesi, itu belum pernah saya lihat ibu itu. Kalau nelpon itu, sering-sering panggil, Nenek, Nenek, kenapa Nenek gak mau datang kesini? Saya belum pernah lihat Nenek. Kapan Nenek bisa datang kesini? Saya sambil menangis, cuma gak tahu besok kalau Nenek punya uang. Ibu, kok aku gatel-gatel ya ibu? Kena apa, Nenek? Gak tahu, Nenek. Kena apa ini tadi? Saya cahit, Pak duduk dulu deh, ibu. Nih, badan, kenapa ya? Kok bentol-bentol semua gini? Aku habis ngambil buah kakao di pohon, terus tahu-tahu pulang-pulang gatel-gatel kayak gini. Mungkin kena serangga atau ulat bulu. Gatel banget dan perih. Mungkin digigit serangga gitu ya. Mungkin di keputar tadi, waktu bedik, mau kakao ya nak pas. Pengen mandi aja nih, ibu. Iya, iya. Tapi gak ada air di rumah, habis dikali yuk. Untuk ambil air dikali terdekat, kita gak cuma harus ngelewatin jarak yang rumahnya jauh. Tapi jalanan yang naik turun. Duh, gak tahan nih gatel. Tunggu. Karena gak punya kamar mandi, ibu biasa numpang di kamar mandi tetangga atau mandi dikali ini. Padahal airnya kotor banget. Gak bersih loh ibu. Nah yuk, itu air paling bersih disini. Airnya tuh kotor. Banyak binatang-binatang kecil ya. Mudah-mudahan kalau nanti mandi pakai air ini gak bikin aku makin bentol-bentol deh. Bismillah, semoga bisa nih angkat jeriginnya. Ya ampun, berat banget. Punggung rasanya ketarik semua. Kini aja udah gak kuat. Gimana nanti kalau harus ngelewatin jalan pulang. Padahal jerigin aku jauh lebih kecil dari punya ibu. Ibu hebat banget. Aduh, aku kepleset. Padahal aku ketarik-tarik sama kain, sakit banget. Ya Tuhan, mau ngelangkah aja rasanya jauh banget. Gimana ibu yang setiap hari harus bolak-balik sampai enam kali buat ambil air. Padahal satu jerigin ini beratnya bisa 20 liter. Capek banget. Di rumah bisa ganti-ganti airnya, air dingin, air panas, bersih, jernih. Di sini, ibu mesti ngambil air, turun-turun jalanannya. Sebelah-sebelahnya hutan. Dan dia harus bolak-balik untuk ambil air. Masih kepengen aku lepar nih, bu jerigin. Rasanya aku bener-bener gak sanggup. Ini apa ya ibu? Buka aja ini ibu. Ibu turun kan ibu ini, dilepas. Gak apa ya ibu? Kasian, kasian. Kasian, kasian. Barang-barang gantus, lu bawa lagi. Jodok, jodoknya mundok. Benar tunggu, kok kesan-kesan segini. Maaf ya ibu. Ya ibu gak biasa buat gini. Gak biasa kayak gini. Ibu susahnya dihintam dan ibunya begini. Gak apa-apa lu. Ini bener-bener berat, berat banget. Iya. Ibu tiap hari bolak-balik. Aku aja sekali ngangget gak buat. Gak siap. Gak siap ibu. Gak siap ngangget-ngangget kayak gini ibu. Gak aku aja, sudah ibu aja yang ambil air. Nelok. Maaf ya ibu. Minyak gak apa lu. Aku malu banget sama ibu. Tapi aku bener-bener gak kuat. Uwawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw